Ini dari Deposi Pak Eko Stagen Dulu sebelum saya ingin membuka usaha Deposi Memang ada beberapa gambaran yang masih di dalam tanda putih Ragu-ragu Apa sih yang ingin saya lakukan untuk menambah usaha tambahan? Gak gitu Saya berpikir mau jualan apa ya Yang resikonya gak terlalu besar Dalam arti seandainya gak laku Itu biar gak terlalu rugi tangan lama Kita awari beberapa usaha Salah satunya Deposi Kemudian ya minuman coklat atau minuman susu-susu yang sedih selangkan Dari berbagai pertimbangan Akhirnya saya ketemu Deposi Kenapa Deposi satu memang Produsennya itu dari kota Tanah Kelairan saya sendiri Jadi lebih familiar Untuk Meraci dan sebagainya Akhirnya Dua bulan Saya cari-cari tempat Cari-cari lokasi yang kiranya cocok Akhirnya ketemu Alhamdulillah bulan November 2019 Sudah merintis itu Kemudian Kiat-kiat apa untuk teman-teman Deposi yang lainnya Agar penjualan Biar tetap lancar Tidak terlalu apa ya Pemcetnya turun Itu Satu selalu jaga kualitas Baik itu kualitas dari produk poji sendiri Maupun kualitas dari rasa Jadi Kalau kita sudah konsisten mau jualan Entah minumannya apapun Sudah pakai kemasan poji Silurnya poji Sudah tanya Bila perlu poji Memang kosnya agak malah sedikit Tapi Tetap poji itu masih kos kita masih dapat Yang penting kita konsisten Jangan Ini kita nanti pakai kapoji Nanti minggu depan kita gak pakai Ataupun kita silurnya awalnya poji Nanti enggak kan Tetap konsisten pakai kapoji Seperti Kemudian termasalah rasa Ya Kita konsisten dengan rasa kita Jangan menurunkan Kualitas Bila perlu tingkatkan Walaupun harga produk Di bulan tertentu kita mahal Kita jangan menurunkan kualitas Karena kalau begitu Pembeli Sudah merasakan Oh Rasanya Seperti ini Menurut saya cocok mantap Pasti nanti pembeli jatah Kalau kita menurunkan kualitas Nanti Oh rasanya enggak enak ya Rasanya kurang ya Pasti nanti dia beralih ke tempat yang lain Jadi Teman-teman Tadi Jaga kualitas kemasan Jaga rasa Itu Berasa seperti itu Untuk pekerjaan Apalagi dari masa pandemi Kayak gini Tidak ada salahnya Juga mengandai kemitraan online Kayak gitu Misal tonton Krep food Krep food Buku food Buku food Atau sejenis yang lainnya Untuk menambah Apa ya Transaksi kita Kalau offline agak sepi Siapa tahun nanti Online ada yang Jadi Biar beli Saya rasa Terima kasih Pak Eko Ini sebagai guru SMP ya Sebenarnya saya ada Sejak tahun 2009 Sampai sekarang Dikerja di bidang Hidikan Ya kemudian Bisa berpikir Usah apa sih Nah gitu Akhirnya Kepala Kepala Alhamdulillah Oke Tetap semangat Pak Eko Iya Sampai Buka lancar Gimana Teman-teman yang lain Sampai 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 Sampai